selamat sore guys hari ini aku off aku mau meninjau lokasi salah satu perumahan dan perumahan ini merupakan salah satu rumah yang akan yang baru saja dibeli online oleh salah satu youtuber mbak mbak Nick ya mbak Nick Nick Mato mbak Nick mereka akan pindah ke Canada rencananya itu tahun depan nah jadi mereka ya sudah beli rumah secara online dan waktu itu mbak Nick saya think aku minta tolong tolong dilihatin lokasinya karena mereka belum pernah sama sekali lokasi itu dan minta tolong dilihat misalnya jarang dari rumah itu ke sekolah ya ikutin terus ya guys seperti apa lokasi perumahannya pasti ini perumahannya bagus perumahan baru daerah south which is sebenarnya itu lebih deket ke apa jenengnya ke tempat aku kerja di Amazon ya daripada dari sini gitu loh cuman karena aku kalau dari Amazon pulang jam 6 dan itu udah gelap jadi mau record itu agak susah gitu ya jadi cahaya kurang bagus nah sekarang aku off aku mau coba rekam ya ikutin terus guys ini ah jalanan rengong banget sini ah semua sempit bawa jalanan di gar-gar banyak konstruksi gitu dan ke lokasi itu aku belum pernah jadi aku pakai GPS dari Google Maps enggak pakai GPS dari Lexus karena kadang suka beda antara GPS dari Lexus sama dari Google Maps sekarang cuaca lumayan warm 4 derajat Celcius sekarang menunjukkan pukul jam 3 ya tidak terlalu yang apa panas banget atau dingin banget hari ini GPS ini aku dari downtown menuju perjalanan kalau berdasarkan GPS akan ditemukan dalam waktu 36 menit gitu loh ya ikutin terus terus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tempat restoran turun kayaknya rame oh ya by the way di canada kita belum adakan lockdown tapi kemungkinan bisa terjadi ya boh karena eropa sebagian eropa sebagian udah mulai start lockdown canada selalu biasa terakhir kita liat aja nanti gimana ya sekarang aku udah mau masuk ke highway menuju ke lokasi ini udah mau masuk lingkungan perumahnya mbak 4 kilo lagi dia bilang ya Allah kalau aku kamazin belok kiri ini kita belok kanan kesini nih arahnya cuma ya Allah selemparan kolor dari tempat kerja masin aku mbak ini situasi daerah daerah perumahnya seperti ini ini mulai ini aler 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 road kurang lebih seperti ini mbak suasananya tuh ada Tim Horton ada tempat makan ya kan Alan Condominium di E-Land oh belakang gue ini ada mobil gila gak sabar lu ya lewat sana udah cuma satu jalur 4 kilometer ini masih jauh juga ya chapel roadnya masih 2 kilo lagi mbak ini masih baru menuju ke daerah perumahannya tapi seperti inilah lingkungan suasananya bagus teratur bersih ini perumahan baru ya guys di south wah boleh juga nih cari tempat tinggal sini deket kamazin cuma 10-15 menit lingkungannya dari sini mobil belakang gue gak sabar udah tuh satu jalur kalau mau memotong silahkan sok dia gak tau gue lagi bikin video kali ya buat mbak Nick mbak Nick Nicky Minas mbak Nicky Minas dan mas Paul ah ini ada kondo-kondo dari sini nih kayak townhouse gitu tapi kalau sini ya Allah si E-Land mau kerja di mana cowok banget mobil cuma satu kita nah lewat deh itu mobil ini songong tuh dari tadi mepetin mulu eh gila lewat banget tuh sebelah kiri tuh tanah disini kan ada tanah ih gede-gede bo udah gitu flat lagi bo ya rata gitu ya no banjir no macet ya bo tuh ini sebagian perumah-perumahannya ini kayaknya videonya harus ke sana dikit gitu ini daerah salah satu community lagi nih kayak ada shoppers terus ada tempat klinik-klinik juga nah ini kita udah mulai masuk chapel nih kayaknya nih chapel vista road ini GPS aku gak bunyi lagi ya jangan-jangan udah kelewatan 400 meter mbak belok kanan nah ini kita mau masuk ke menuju perumahnya mbak nih chapel road kayaknya ini deh oh iya ini chapel road iya 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 makasih mbak mbak GPS-nya baik nah seperti ini mbak kurang lebih nih kita udah mulai masuk di daerah perumahnya mbak chapel road tuh ya in 400 meters turn left onto chapelway southwest chapelway southwest ini aku pelan-pelan ya mbak biar mbak bisa nikmatin yoto bersama bojone mas paul nih perumah-perumahnya kayak gini nih oh ini ada apartemen di dalam ini nih mhm boleh juga nih mbak kita tetanggaan ya bo nanti tapi gak tau isi bubu mau gak ya jam segini ini kayaknya bis belum ada kali ya dari sini masih lurus oh ini ada taman taman bermain ini apartemennya nih oh ini dia chapel chapel way southwest this one turn left ini ngikutin GPS sesuai dengan lokasinya in 600 meters turn right onto chapel green southwest tuh abis itu belok kanan lagi seperti ini guys gak nikmatul suasana seperti ini yoh not this one lumayannya jadi kita bisa melihat suasana aku bawa kamera jadi gak pake kamera enggak pake handphone lebih simple ah kayaknya gue pernah liat rumah ini deh sekolah ini ini sekolah nih oh ini sekolahnya mbak ini ini sekolahnya nih donald rgt ini bagus loh sekolahnya tuh mbak nah ini sekolah ya terus sebelah kanan tuh tadi sekolah donald rgt itu nah ini aku belok kanan nih nih perhatiin nih aku gak bisa jalan ya sekarang aku bisa menyetir nah ini sekolah sebelah kanan ini sekolah lho mbak nih ini sebelah kanan ini sekolah ini sekolah nih ngikut-ngikut itu sekolah nah sekarang kita menuju aduh gue tadi gak denger apa sih tadi dia bilang susah ya bok sambil ngeblok aduh gila ih banyak halloween-hlloween ini kok pelan-pelan nih banyak orang-orang mau celebrate hello nah ini kurang lebih sini lokasi rumah mbak itu dimana ya coba dia gak dia bilang kiri-kiri belok kanan ya tuh rumahnya gede-gede lho mbak ntar aku ngkos ya kok gak seluruh belok kiri kok masih lurus berarti kok gak mungkin sana turn right dia bilang cekilin oh cekilin nah ini belok kanan nih mbak ini cekilin 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 ah berarti mbak lokasinya ini yaolah oh itu kali punya mbak tuh yang lagi dibangun tuh ini 4276 kalau gak salah ini sebelah kanan lagi dibangun nih 4276 kalau mbak kan piro ya kayaknya lagi mulai dibangun deh mbak tuh tuh punya mbak kali tuh yang hijau-hijau ini deh gue rasa nih sold ya gue rasa ini deh punya mbak nih kayaknya ini deh mbak nih kalau gak salah nih coba kita lihat ya kita sekolah mbak nah ini nih kayaknya ini rumahnya mbak deh nih 4260 kalau gak salah ya coba kita lihat nomornya itu 4252 apa yang sebelah sana ya 4251 aku gak tau bukan ini deh soalnya ini kayaknya 42 itu kan 4252 ini lagi dibangun itu ada tanah kosong ini nomor ini rumah Sean Unit yang ini 4263 eh 68 yang sebelah sana 4272 kalau sekolahnya sebelah sana tuh mbak tuh sebelah sana tuh sekolahnya deket banget kalau misalnya lokasi dari sini ya Allah cuma selemparan kolor mbak di belakang ini deh mbak ini aku gak soalnya ini gak kelihatan sold another happy customer Morrison nih aku gak tau nomornya nih disini gak dibikin nomor-nomornya sih tuh aku rasa disini mbak ini masuk ke dalam sini di belakang sini nanti dibangun lokasinya tuh ah ini 4256 4252 ini 4256 nih nomornya tuh sana mungkin rumah mbak belum dibangun tapi udah apa ke belakang sana kali ya kita lihat yuk oh tuh disana ada lagi tuh oh iya nih ini berarti jalan ini nih gue rasa ke belakang sini deh kurang lebih disinilah mbak lokasinya ini ada yang lagi dibangun i don't think this is yours because you said it's gonna build next year seperti ini ini contoh rumah-rumahnya ya mbak tuh cuman aku gak tau nih ya abis nomornya ngajak itu 4252 4255 4265 deket sini soalnya GPS-nya gak cukup ya sementara aku habis pipis disini dingin boh masalahnya atau disini pokoknya dari lokasi sini dia nih ada ada apa sih tanah yang lagi mau dibangun ya tanya lokasinya aku rasa lokasinya disini karena ini doang tanah yang terbuka nah sekolahnya itu di Arji itu sebelah sana mbak deket banget nih ya kalau jalan dari belakang rumah itu ya cuma selemparan kolor ini yang aku liatin ya sebelah sana deket banget sepatu gue kotor nih kemimba nikmatul tuh nah sebelah sana itu tuh itu sekolahnya itu sekolah di Arjinya deket banget kan ini ada lapangan terbuka tuh perumahan-perumahan tuh gue rasa mbak disini nih di lokasi disini nih diantara ini nih aku gak tau cuman jalan masuknya gimana aku gak ngerti ya disini ada taman nih nah itulah sekolahnya tuh di Arji itu yang kuning-kuning itu gede sekolahnya rumah lagi dibangun nih tapi kurasa yang punya mbak belum ya mungkin diantara inilah diantara ini nih ini ada berapa unit gitu kurang lebih sebegitu itu mbak aku gak tau pastinya dimana ini kan pengkolannya ya 60 ini jangan-jangan nih yang kecil ini nih eh yang ini nih apa ini kali ya lokasinya ya kan sebelahnya itu tetangganya 42 68 yang itu 4256 ini 4268 berarti diantara sini ini mbak ntar nih ini ada lokasi tanah kosong ini kayaknya showing unit ya yang kalau itu 68 berarti sini 66 64 berarti abis 64 4262 mungkin situ 4260 mbak di belakangnya situ tuh diantara situ soalnya sini 4256 situ ada lagi tanah tuh disini ini ada bakal berarti ada ada sekitar 4 rumah yang bakal dibangun ya itulah mbak kurang lebih seperti itu ini lokasi suasananya ya jadi sekolahnya tuh deket banget jadi kalau misalnya rumah mbak disini itu sekolahnya itu tuh tuh udah kelihatan banget tuh dari sini udah kelihatan ya nah jadi neighborhood-nya seperti ini mbak kurang lebih ya ini kurang dari mobil aja nah kemungkinan aku yakin rumah mbak diantara ini nih soalnya sini 4252 berarti 4260 sekitar sini nih ada disini ada 1 2 please proceed to the highlighted route then the route guidance will start iya seperti ini mbak lokasi perumahnya ya jadinya suasananya nih aku keliling-keliling ke sekitar perumahnya nih ini ke tempat-tempat deket banget nih harusnya aku juga nyari apartemen daerah sini kali ya kalau townhouse enggak aku enggak 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 mampu bukannya enggak enggak mampu beli townhouse tapi bersihinnya itu aku enggak kuat shoveling S oh dari sini keluaran lebih cepet udah nih dari sini belok kiri enggak jauh lurus udah amazon mbak oke continue for 5 km proceed about 3 km Dua-duua GPSnya nyala nih Kayaknya gue matiin aja deh yang Nah seperti ini mbak Kurang lebih suasana Daerah perumahannya, jadi kalau kerja mau ke downtown Ya harus lewat jalan ini nih Ke highway Ke highway sih cuma 3 menit Perumahan tuh sebelah kiri Sebelah kanan nih gak tau ladang kali Ladang gandum Ini lempeng aja lurus mbak Ya Allah udah ke Amazon Jadi ke rumahku Eh ke rumah, ke tempat kerja aku tuh ya cuma 10 menit Kemarin tuh pulang kerja Aku mau ngerekam, cuman kan kalau malam itu Jam 6 udah gelap jadi gak bakal keliatan Jadi videonya juga nanti gak bagus Dan segini lumayan lah Masih ada cahaya Cahaya kehidupan Cing Iya semoganya Rumahnya tepat dibangun Paling butuh waktu 4-5 bulan Bangun rumah sih biasanya Paling Desember lah Desember Januari mungkin baru dibangun Jadi ternyata sebelah kanan ini Bakal daerah perumahan lagi Pengembangannya guys Ini kalo bilang kalo Jakarta apa ya Ya BSD lah Atau ini alam sutra kali ya bo Kalo di Jakarta Ini aku mau masuk highway mau balik ke rumah Gue gak mau belok sini Aku mau masuk yang highway sana aja Kenapa gue dibangun rumah ke 1-2-7 Kenapa gue dibangun ke 1-2-7 Kenapa gue tau situ Ini akan lurus ke rumah saja Oh memang gue harus dari situ kali ya Tau lah Oh iya jalan yang harus dari situ kali ya Oh dikakulin Proceed about 2 km To the end of the road Nih itu dia Oh Calgary Trail ya Iya Calgary Trail lebih baik Lebih cepat Nah ini lempeng lurus Sudah ke tempat kerja aku di Amazon Bagus-bagus ini perumahannya Cuman disini bis udah ada Kayak tadi tuh ada stopan bis Cuman mungkin Schedulenya agak jarang-jarang ya Ini community nih sebelah sini Sebelah kiri ada tim Horton Dan lain-lain Ada tempat cuci mobil Tim Horton Kalo disini paling mainnya kita main ke arah mana ya Ya mau gak mau harus keluar Keluar dari ini Community ini Hari ini perumahan baru Ya daerah perumahan baru Jadi gak terlalu banyak Fasilitas umumnya Paling larinya ke Calgary Trail Yang ngedry sekitar 10 menit 15 menit lah Nah ini udah highway nih ke depan guys Udah highway Excuse me Oh gue berapa ini Nah i need to find the highway But cepet kan In 400 meters Left turn At the end of the road On to Ini kan lampu merah kalo aku Kalo aku dateng dari downtown ini aku belok kesini lurus Itu amazon depan udah selesai deh Nah ini pas aku kan dari downtown dateng dari sini belok ke kiri Nah mbak belok ke kanan gitu Arah balik Ya percuma gue bawa kamera Lebih enakan pake handphone ternyata Simple Makanya gue makasih lama ini gak kamera Kan gue jual aja deh Gak gue pernah gue pake juga Tapi gak apa-apa lagi kamera satu Buat foto-foto manja Ini masuk ke head one turn Next left Next left Proceed on Bisa gitu belok kiri gue Gak bisa kali Tuh kan Orangnya gue belok kesini nih Ini CBS ini jari sih Proceed about 900 meters To 101st Southwest Yaudah lewat LR3 Road aja deh Oh majuan sebelah kanan Yaudah Ya jadi seperti itulah mbak Lokasi perumahannya Semoga cepet dibangun ya mbak ya Ini sekarang aku lagi on the way back Ya ke downtown Ehm Legonnya bagus Itu daerah perumahan baru ya Sekolahnya deket banget tadi tuh Cuman isolanya seleparan kolor Anak-anak bisa jalan kaki Paling 4 menit Paling lama 4 menit Gak sampai 8 menit gitu Ya Mungkin kalau samar Mungkin 1 menit 2 menit doang Pak Gm Inter kan jalannya pelan-pelan Jadi 4 menit 5 menit lah Tapi bisa kan di drop Misalnya kalau Mas Paul mau kerja Langsung drop aja Deket banget Mbak juga bisa langsung jemput Atau nganterin gitu ya Nah jadi seperti itu guys Di Edmonton ini Atau di Kanada Kamu bisa beli rumah Seperti mbak nih Dia ngorder online dari Hongkong Jadi Payments Segala macem Dan semuanya itu Melakukan online Nah makanya Aku tadi tuh ninja lokasi itu Supaya Masih gambaran Seperti ini Lokasi sebenernya gitu kan Karena kan istilahnya Anta advertising Dengan kenyataan beda Nah semoga Yang seperti yang aku buat itu Seperti ekspetasi dari keluarga Mbak Nek dan Mas Paul Dan anak-anak ya Sekolahnya bagus Sangat modern banget Bangunannya bangunan baru Itu sekolah public ya Edmonton Public School Jadi disini kan Requirement di Kanada itu Setiap ada perumahan itu Pasti harus ada Requirement Public Schoolnya Sampai disini dulu guys Vlog aku Sampai Jumpa di vlog-vlog selanjutnya Bye-bye Cuaca lagi enak banget nih guys Hari ini beruntung Gak snow guys Gitu loh Jadi Ini kita lagi on the way Ke downtown ya Eh hari ini nih Hari Tepat beruntungan Halloween guys Ini pasti bakar Ramedi Di Whitehead Avenue Kita lihat yuk Seperti ampah Pasti banyak yang pake kostum-kostum Gitu deh Oh tuhan ini aku libur-libur sehari Kayaknya Rasanya cepet banget ya Bo Aku mau ke rumah Mbak Vera Ambil orderan makanan Habis itu ke Canadian Tire Buat beli Washer windshield Cairan buat bersihin kaca mobil Kan kaitan harus beli Yang khusus buat winter Kiri rame nih Bar nilai tuh Karena weekend sih Bo ya Orang tetep ya Untung di Canada ini belum lockdown ya Kalau lockdown full Aduh gila lah Jangan sampe deh Kasian sih Bo Bisnis-bisnis Mereka ada banyak yang Pada tutup Slowly Ya kan Dikarenakan covid ini Ini sebelah Kriy Whitehead Avenue Lokasi bar-bar Tempat hangoutnya Para anak-anak muda Di Edmonton Bentar malam pasti rame tuh orang Karena kan bar-bar Bar tutup sih ya Gak belum buka ya Cuman pasti orang pada Di jalan-jalan gitulah Meramaikan suasana Halloween Kita mau turun dari dataran tinggi Ke dataran rendah Ke jembatan Waterdale Bridge Itu jadi ikoniknya Apa Edmonton ya Waterdale Bridge Let's go Let's quiet Aduh lama dia Lexus yang 11 Dukan aneh gue nih Oh bukan Lexus Honda Kau sungguh Tuh bis Motornya juga Boho merah Ups Merah guys Untung gue gak langsung Luncur aja Ini kalo winter turun ke bawah gini Ini sebenernya licin guys Ini Elizabeth Park Kalau misalnya penten gak ada snow Enak ya boh Dingin-dingin manja gini aja Kayak di Eropa gitu kan Endol Tapi snow tuh kadang bikin suasana beda guys Romantis gitu ya Bawahnya tuh pengen makan Indomie Suasanya bawahnya makan Indomie Gede deket di kamar Nyelimutan Kalo yang ada Bini sama cowok ya Eh bini sama cowok Bini sama cowok Bikin anak ya kan Ya ada beberapa couple gitu ya kan Selama pandemi Produktif gitu ya Punya anak Nah ini Waterdale Bridge Iconiknya di Edmonton Baru dibangun Kurang lebih baru Setahun lah Selesai Setahun lah dua tahun ya Setahun lah ya Kalau kalian sering nonton video aku pasti tau Belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan Mungkin lama kalian tuh hafal ya Edmonton Gak perlu pake GPS lagi Belok kiri, belok kanan udah pada tau deh nih Ini sekarang kita di downtown Udah mulai masuk downtown Sebelah kiri tuh bangunan Itu tuh Abeltari Sletcher Building DPR-nya sini ya Abeltari Sletcher Building selamat menikmati 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 selamat menikmati